Halo guys selamat datang kembali di channel Millenial. Dikutip dari sindonyus.com. Kapal Perang Republik Indonesia, KRI PANA 626, telah menyelesaikan uji pelayaran atau C-Acceptance Test yang digelar pada Rabu hingga Jumat bulan ini. Kapal Cepat Rudal versi ke-6 yang diproduksi PT. PAL ini, sukses menjalankan uji kecepatan, dengan mampu mencapai kecepatan rata-rata yang melebihi kecepatan yang disyaratkan dalam kontrak. Di mana capaian kecepatan yang mampu ditorekan oleh KCR ini, yakni rata-rata 29,1 knot pada kondisi kapal full load progresif 100% MCR. Tidak hanya itu, hasil memuaskan juga ditunjukkan pada hasil pengujian pada total ship performance test, yang terdiri dari stopping test, reversing test, dan crash stop asterent test. Setelah uji pelayaran, KRI PANA 626 selanjutnya akan melakukan uji penembakan senjata utama. Dikutip dari siaran pers PT. PAL, KCR ke-6 ini mengusung senjata utama berupa meriam 57mm Mek-3 yang telah mengadopsi sistem penembak otomatis. KRI PANA 626 memiliki panjang keseluruhan 60 meter dengan lebar 8,10 meter dan tinggi 4,8 meter, serta mampu membawa muatan penuh 450-500 ton. Kemudian, KRI PANA 626 telah dilengkapi dengan sistem persenjataan yang mampu mendeteksi sasaran atau target baik di udara, permukaan, dan bawah laut. KRI PANA ini juga dilengkapi sistem senjata mesin 57mm Bofors, Sipbon Gun 20mm, dan SSM Exocet 40mm. Kapal ini juga memiliki kemampuan patroli dengan jarak tempuh dan kecepatan jelajah mumpuni untuk menjaga laut teritorial Indonesia yang luas pada kondisi Sistet 6 dan kemampuan pengoperasian senjata pada Sistet 4. Nantinya, KRI PANA 626 direncanakan bergabung dan memperkuat KRI yang akan bertugas di Satuan Kapal Cepat Koarmada 3. Terima kasih telah menonton!